kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah SWT jadi saat dia gembira itu dia bersyukur dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar semua sama sebagai ibadah semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah kadang belum minta sudah diberi ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan sehingga ketika menghadapi masalah yang sama ringan bukan gak punya masalah akan dihadapi, diringankan oleh Allah masalah yang sama, ini sampai ribut, ada argumentasi orang ini cuma senyum selesai kenalkan kepada Allah nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi pengen level tertinggi itu butuh perjuangan latihan dulu, itu kan? menguras fisik, energi, tenaga, biaya hasilnya indah tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu ini aksesnya bangun kepada Allah ini pak indahnya begini pak maaf ya lihat istri itu ingat Allah lihat anak, ingat Allah ibu lihat suami, ingat Allah kalau melihatnya begitu maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan saya nitipkan handphone saya ke Antum dan Antum tahu itu punya saya dan Anda mencintai saya misalnya ta'zim disitu mungkin gak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik mungkin gak Anda taruh di lantai begitu saja demi Allah saya katakan mungkin Anda akan mencari tempat terbaik disimpan disitu dirapi-rapikan, dilap-lap karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda manusia saja bisa Anda perlakukan demikian bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari maka kalau mau bersikap yang gak enak itu gak bisa pak kita lakukan mau bentak itu gak bisa mau marah itu ditahan-tahan dan itu dijaga lihat istri sebagai amanah Allah itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang begitu sebaiknya ibu pun tidak harus berharap kenapa ya suami saya gak seperti ustad harapan yang sia-sia ada turunan ikmahnya nah itu adalah latihannya latihannya apa? zikir kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah subhanahu wa ta'ala jadi saat dia gembira itu dia bersyukur dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar semua sama sebagai ibadah ajaban diambil mu'min kalau sudah seperti itu kata nabi perkara hidupnya mengagumkan gak ada keluhan itu latihannya zikir nah zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual karena itulah semua bentuk amaran ritual disebut dengan zikir jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual sholat apa lagi? Al-Quran saya ambil dua dulu lah supaya gak banyak-banyak dulu ini yang pokok sholat yang kita lakukan tiap hari tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan maaf, lihat sini baik-baik sholat itu di Al-Quran disebut dengan zikir dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14 dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah sebagai fungsi hidup kita sudah? hatikan baik-baik innani anallah la ilaha illa ana fa'budini wa aqimis salatan di zikri dalilnya sayalah Allah kata Allah la ilaha illa ana tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya Allah Allah bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan yang layak disembah yang harus dipertuhankan kenalnya bagaimana? mendekatnya bagaimana? fa'budni sembah saya supaya kamu kenal saya dekat dengan saya tahu saya bagaimana caranya? wa aqimis salat guna ikan salat jadi kalau pengen dekat dengan Allah terkoneksi kepada Allah tersambung punya sifat tawakkal yang kuat ini tingkatkan salatnya tambah makanya tiap hari kita salat 5 waktu itu untuk membangun konektivitas dengan Allah sebab kalau sudah dekat aksesnya pun terbuka semua itu maksudnya anda dekat dengan pimpinan akses di perusahaannya akan mudah untuk diakses ya kan? kita punya kenalan yang kuat yang punya sesuatu aksesnya mudah dibuka kita kenal Allah dan dekat dengan Allah apa yang sulit bagi Allah dan ini kita yakin nah sekarang Allah kasih jalan coba lihat orang-orang dulu ya mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah salat semua termasuk para nabi rasul tapi dahsyatnya ketika ada apapun dalam kehidupannya yang sulit Allah mudahkan minta langsung dikabulkan dan sangat luar biasanya seringkali terjadi mintanya lewat sholat nabi zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu monofus dan mandul maaf gak mungkin punya keturunan kapan mintanya dalam sholat mohon sama Allah dan itu dikabulkan dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama alai amran ayat 38-39 ya Allah mereka mengatakan aku gak mungkin punya keturunan mereka mengatakan istriku punya keterbatasan maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian engkau yang maha mendengar kalau kepada yang maha mendengar doa saya tidak dikabulkan mohon tunjukkan kepadaku lewat sholat ini ya Allah dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon itu gak nunggu lama permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya turun malaikat mengabarkan engkau dapat kabar gembira akan punya anak langsung namanya dikasih Allah Yahya artinya hidup yang mustahil menurut manusia lahir dari rahim seorang perempuan maaf yang diponis monofus dan mandul bayang hidup kata Allah gak ada yang mustahil lahir dan terjadi itu Yahya John lahirlah kapan terjadinya saat sholat karena itu saat dipanggil sholat itu isinya itu kan doa semua silahkan gak cek isinya doa semua dari mulai takbir sujud sampai salam isinya doa semua itu konektivitas kita dengan Allah minta kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya kapan selesai urusan kita kalau koneksinya bagus makanya disebutnya fikir yang terhubung yang nyambung semakin kenal semakin dekat semakin mudah kadang belum minta sudah diberi ada yang orang belum berucap Allah sudah berikan sehingga ketika menghadapi masalah yang sama ringan bukan gak punya masalah akan dihadapi diringankan oleh Allah masalah yang sama ini sampai ribut aduh argumentasi orang ini cuma senyum selesai betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar akhirnya problem tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sejarah ketika koneksinya dengan Allah itu kuat tiba-tiba hilang seketika selesai makanya Nabi Ya'qub kalau punya masalah yang beliau lakukan apa dia bentangkan sajadahnya dia sholat dia mohon kepada Allah itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86 aku tuh kalau sedang punya masalah apapun yang aku bangun konektivitas dengan Allah innama ashkubat tiwa khuzni ilallah saya curhatnya cuma sama Allah ini Pak ini bagian pertama jadi kalau ingin semakin kuat semakin kuat sampai ada masalah diringankan mau kerja dibukakan pintunya itu ada jenisnya yang pokok ada 5 waktu 17 rokat yang detil itu ada pada sunnahnya dan itu hebatnya dalam Islam dijelaskan caranya disebutkan tujuannya dan diterangkan hikmah contoh kita sekarang jam berapa yang 9-20 di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha duha itu dibagi tiga ada awal duha penguat zikir pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita yang disebut dengan syuruk itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh jadi kalau tadi 4-4-5 ya 5-4-5 menjelang jam 6 itu masuk syuruk setelah itu masuk ke jam 8 jam 8 sampai kekurang jam 10 itu pertengahan duha pertengahan duha apa fungsinya diantaranya mempermudah rizki diantaranya bilangannya berapa 2-4 rokat bisa dikerjakan ya dan harapannya apa bukan pada rizkinya ya jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi kurang tepat kenalkan kepada Allah nanti biarkan janji yang disampaikan lelisan Rasulullah itu terjadi jangan pada rizkinya ini terbatas cuma sampai situ tapi kalau kita minta sama Allah dikasih jalannya dari sisi yang tidak kita duga Anda berhitung Allah kasih hitungan Anda tak berhitung Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya itu poinnya maka lakukan sholat dekati itu yang disebut sholat duha 2 raka'at tambah lagi 2 untuk kenal Allah kalau sudah merasakan dekat sudah nyaman sudah enak munculah kemudian kesan dalam hati terserah Allah mau kasih berapa yang penting sudah enak sudah damai di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya tiba-tiba keluar kok ada telepon dapat proyek dapat macam-macam tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya buat kenal Allah ulul albab ini kalau cuma pengen lancar baru serabutnya kalau cuma pengen lulus proyek itu baru daging luarnya ulul albab itu kenal Allahnya sehingga dia tahu akses intinya itu itu poinnya dan gak mahal emang kalau sholat duha di anur bayar pak pakai biaya baiknya luar biasa sudah bisa tuh kalau mau lagi misalnya ini yang paling dahsyat nih dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu jadi ayah-ayah terbaik ibu-ibu terbaik jadi karyawan strategis di militer terbaik terbaik tuh gini di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya makanya kuburan sering disebut makom kan ya kan maksudnya apa maksudnya anda selama hidup berkaryalah yang baik ibadah yang benar sehingga anda wafat pun terhormat ya kata makom itu pertama kali di al-Baqarah ayat 125 makom Ibrahim ya ketika Allah sampaikan dalam Al-Quran didapatkan disitu makom Ibrahim makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makom Ibrahim kan itu tapak kaki pertama beliau meninggikan fondasi Kaabah dan disitu diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat dikenal sampai sekarang ya setelah sekian abad jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kata pun sampai kapan pun itu makom namanya tapi ada cara yang lebih hebat anda di posisi itu lawan pun mengakui memang anda yang pantas ada disitu itu namanya makom Mahmuda makom Mahmuda siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia siapa saya tanya yang nulis siapa namanya 100 ribu 200 ribu dia mencari langsung di google lambat mas tak tuh habis dia yang nulis maaf ya urutan pertamanya siapa lambat yang nulis itu muslim atau bukan kok bisa tergerak hati untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama saya tanya begini kenal abu jahal gak ya Allah makin siang nih gak fokus nih saya kira cuman di bengkali saja yang kenal abu jahal sini kenal juga baik abu jahal itu apakah orang ini tidak kenal nabi orang ini tahu kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya kalau saya sebut beliau berarti baik ya abu bakar saya sebut beliau abu jahal orang ini maksudnya abu jahal apakah orang ini tidak tahu kalau nabi itu mulia nabi unggul nabi hebat kan jadi mengakui sebetulnya nabi unggul dan gulat pernah gulat dengan nabi itu dalam olahraga kalah dia tahu nabi itu kuat ya di dalam cinta juga tahu nabi paling unggul abu jahal melamar sayyidah khadijah ditolak nabi gak lamar sayyidah khadijah minta dilamarin ya dari sejak itulah dia gak mau tahu semua yang dari nabi pokoknya semua harus jelek walaupun dia tahu itu baik gak kenal sampai gak menanamkan pada dirinya gak ingin kenal kebaikan nabi gak ingin kenal pada sesuatu itu jahlun namanya jadi kalau ada embahnya yang paling bodoh yang gak pengen tahu itu abu jahal namanya maka sejak saat itu orang ini disebut dengan abu jahal tapi abu jahal pun itu meyakini kebenaran kekuatan nabi cuman karena iri saja gitu tapi dia gak bisa nolak menilai seseorang di tempat terbaik yang kita gak bisa nolak dan mengakui memang dia orang yang terbaik itu namanya makom mahmuda tahukah anda jalan untuk mencapai makom mahmuda itu gak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua makom itu Allah subhanahu wa ta'ala dan jalannya lewat sholat itu lewat sholat tapi karena ini levelnya istimewa tingkat tertinggi ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui gak ada orang nyoal di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga gak ada yang nyoal di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal ya semua mengakui gak ada yang nolak itu makom mahmuda jalannya apa ternyata gak pakai uang gak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik sholat karena levelnya tinggi dinaikan dari sekedar sholat fardu ditempatkan di waktu yang tidak biasa butuh pengorbanan butuh perjuangan namanya tahajud turunlah quran surah ke 17 ayat 79 sampai 81 itu quran surah ke 17 ayat 79 sampai 81 ini poinnya ini kan terjadi keanehan kan ironinya anda pengen sukses pengen tertinggi anda tahu Allah penentunya anda tahu Allah yang punya rizki Allah punya kekuasaan tapi anda gak mendekati Allah terus yang dipakai cara-cara salah kenapa harus korupsi kenapa harus nyugok kalau SK yang gak Allah tetapkan gak akan turun juga dan sudah hukum kalau ayah berbuat maksiat itu anak ini pasti kena itu udah hukum makanya saya mohon ya para ayah itu kalau mencari nafkah cari yang benar kasihan anak anda yang di SD harus berhenti sekolah maaf bukan anak anda maksudnya anak orang lah kenapa harus korupsi maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus itu yang dibayangkan itu bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak itu anak-anak itu bahaya ke sekolah disebut anak koruptor anak koruptor sedih istri gak sanggup keluar belanja itu pikirkan itu sudah hukum sudah hukum anak juga begitu kalau mau berpelilaku ingat orang tua sebab ketika tidak baik orang tua pasti kena anak di sekolah berantem yang dipanggil siapa? banyak itu selalu terikat di rumah tangga itu selalu begitu karena nafas itu terikat semua saling mengikat babnya itu jelas nah balik ke sini kalau ingin tingkat yang tertinggi dekati pemiliknya Allah ini makanya itu harus punya itu itu ringan kalau sudah punya itu Allah saya punya Allah mau apa? takut hidup nabi ditodong pakai pedal siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? ringan nabi jawab Allah jatuh pedang itu dibalik kamu siapa yang nyelamatkan kamu? bingung sudah punya Allah itu luar biasa ini yang harus tanamkan pada jiwa punya Allah sebagai Tuhan kalau sudah dekat kenal baik dengan itu akses mudah semua dan yang paling indah itu apa? menerima apa yang Allah tetapkan hari ini gak dapat Alhamdulillah sewas dikasih jalan Alhamdulillah besok belum dapat ada akumulasi paham nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu salah satunya ikhtiarnya apa? ini tahajud dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud tidak disebut sholat hajad ada hajad ada tahajud beda hajatun hajada hajadun ha ada tahajada ya tahajad tahajud beda tahajud disitu aja ini sengaja gak saya hapus nih mana staf saya? oh foto nih ya saya hafal insya Allah tahajud asalnya dari kata hajadun begini ya hajim dal ditambah tak di depannya lalu ada tahjid sebelum akhirnya ini ini akarnya tiga huruf hajim dal hajadah itu asalnya bangun dari tidur malam tidur dulu lalu bangun setelah itu itu hajadah pelan-pelan paham sampai sini? kita teruskan kalau kita ingin berusaha berusaha untuk bangun mengoptimalkan diri untuk bangun maka tambahkan tak di depannya berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah gak gampang bangunnya sehingga butuh rencana butuh persiapan di kan? maka tambahkan tahjid sebelum huruf akhirnya dari kata syidda apa yang mau dikerjakan ini gak mudah memang pengen bangun itu jam 3 tapi kan gak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3 belum tentu kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun saat bangun itu siap bukan cuma bangun bangun jam 3 salatnya setengah 5 ya kan jauh maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan ini syidda maka rencanakan pasang alarm 3 kali misal yang ikhtiarnya jam 2 jam 2 15 jam 2 30 alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua gitu kan? yakin saya anda kalau pasang alarm malam itu gak satu yakin? bangun mati minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? itu latak Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu karena alimah mengetahui detilnya kan kita lakukan kan Allah sudah tahu alarm yang kedua membangun kesadaran paripurna peringatan kedua kalau pengen bangun-bangun gak tertidur maka ketika sampai pada alarm ketiga sudah sadar kita oh apa bu? Alhamdulillah lebih baik telat daripada gak sama sekali bangun ini kalau kita tarik ke implementasi hidup pengen level tertinggi itu butuh perjuangan latihan dulu itu kan? menguras fisik energi tenaga biaya hasilnya indah tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu ini aksesnya bangun kepada Allah kalau kita tingkatkan ini itu luar biasa jadi itu jadi nah kalau ini terus ditingkatkan terus tingkatkan terus tingkatkan nanti membangun value yang terasa ada nilai-nilai yang terasakan kita merasa lebih dekat dengan Allah yang biasanya tadi dipanggil adhan baru ingat sekarang baru selesai subuh udah ingat isya nanti isya bagaimana gitu kan urutkan tapi tetap duhur juga duhur asar maghrib isya waktunya kenal jam berapa jam berapa jam berapa bahkan dipetakan saya nanti akan kesini masjid yang terdekat disitu jadi lihat peta itu ya lihat peta peta jalan saya gak sebut nama supaya gak endorse itu lihat peta jalan itu dia petakan saya akan sampai disitu jam berapa durasinya berapa masjidnya dimana kalau tertinggal disitu disini saya sholat jumatnya sampai ke situ nah value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah itu taqwa namanya taqwa disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran nah intinya itu ini jiwa taqwanya kalau ini sudah ada Allahu Akbar silahkan anda keluarkan semua kata-kata taqwa di Quran tidak ada kecuali yang indah semuanya Quran surah 65 65 itu babnya bab tolak surahnya al-tolak tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga gak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada taqwa di dalamnya nyambung kalaupun mesti terjadi itu spirit taqwa mengarahkan pada yang terbaik makanya di ayat kedua di ujungnya sampai ke ayat tiga apa yang terjadi di rumah tangga itu kan cuma dua babnya satu masalah dari komunikasi yang kedua materi perhatikan siapapun yang mampu meningkatkan taqwanya kepada Allah pakai mandu setiap personnya suami, istri, ayah, ibu, anak satu keluarga mencoba meningkatkan taqwa dia tahajud bangun semua ingatkan bangun semua tahajud salat dhuha ayo ingatkan dimanapun Alhamdulillah apa yang terjadi ketika dilakukan apa jawab Allah ya ja'allahu mahraja gak pakai alif lam mahraja masalah apapun yang kau alami suami berangkat ada masalah ada masalah umum yang semua orang mengalami itu tapi yang ini enggak kena macet ada macet dia mau berangkat tiba-tiba diarahkan jangan lewat situ pak macet bapak kesini aja ya pak ikut kami saja pak tiba-tiba patwal datang ayo ikut ya ini bisa terjadi bahkan rizkinya pun itu datang dari sisi yang gak diduga gak nyangka ya emang gak sangka-sangka datangnya ya abis sholat tiba-tiba telpon masuk belum selesai proyek ini ada permintaan itu beda istidraj dengan takwa itu lain kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah hati-hati proyek nambah sholat lupa hati-hati hati-hati ya pekerjaan menambah omset nambah tapi gak pernah bisa ngaji gak pernah mampu sholat hati-hati itu dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah itu istidraj namanya istidraj ancamannya akhirat tuh hati-hati segera ingat segera ingat tapi kalau semakin nambah semakin ingat Allah itu anugrah karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan sehingga dia ngerti makanya Usman Abdul Rahman bin Aw setelah masuk Islam hartanya makin nambah karena kenapa? karena telah dinilai layak mengelola harta tidak paham cara mengelolanya dapat segini alokasikan ke sini dapat segini alokasikan ke sini Pak dimana logikanya ada 600 truk hasil usaha Bapak punya 600 perusahaan satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia ya ada emas ada berlian dan macam-macam dan sebagainya satu kali Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan tiba apa yang terjadi ada komen tetangga kepada Anda misal komennya gak langsung cuma ke teman tetangga Anda dengar waduh Pak Asep hisapnya luar biasa kayaknya ya hisapnya bukan berliannya hisapnya luar biasa terus nyampe di telinga Anda kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? 100 ribu? bingung kan? bingung lihat Abdul Rahman bin Awas misalkan lah datang 600 kafilah pakai unta isinya semua emas berlian perak macam-macam heboh Madinah bum 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 tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen radiyallahu ta'ala beliau kan yang terdekat dengan Nabi satu istri Nabi s.a.w. jadi kalau sedaring satu Nabi ada yang komen kita tuh cuma tiga sikapnya like share unsubscribe gak usah ikut komen lagi sukai share subscribe ikuti jalannya apa komennya? secara singkat aku pernah mendengar Nabi s.a.w. mengatakan Abdul Rahman bin Awaf itu agak lambat hisabnya ya selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita kan maksudnya apa? ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya scan checklist semua ketika mendengar komen itu apa kata Abraham bin Awaf saya jadikan semua yang baru datang itu saya sedekahkan semua untuk orang Madinah supaya mempercepat hisabnya itu saya sedekahkan semua bisa gak begitu? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati